Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dean Henderson mengungkapkan bahwa Marcus Rashford adalah penyerang paling sulit dihadapinya dalam sesi latihan di Manchester United. Henderson dan Rashford sama-sama muncul dari Akademi Manchester United. Namun, keeper asal Inggris tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest. Selama ada David Gea, Henderson belum juga mendapat kepercayaan di tim utama Manchester United. Maka dari itu, Henderson dipinjamkan ke Forest selama semusim. Sementara itu, Rashford mengalami kebangkitan di bawah asuhan Eric Ten Hag. Penyerang berusia 24 tahun tersebut sudah mencetak 3 gol dan 2 asis dari 6 pertandingan. Selama berlatih di Carrington, Henderson pernah menghadapi sejumlah penyerang hebat seperti Anthony Martial, Edinson Cavani, Jesse Lingard, hingga Cristiano Ronaldo. Namun, Henderson menyebut Rashford sebagai pemain yang paling kejam dalam latihan. Entah Harry Kane atau Marcus Rashford, kata Henderson kepada Sky Sports ketika ditanya siapa striker yang paling sulit dihadapinya. Rashford bisa menggasaknya. Marcus akan berada 8 meter jauhnya. Dia tidak akan peduli Anda menghalangi, dia akan langsung menggasak Anda. Meski tampil bagus bersama Manchester United, Rashford tak masuk squad Inggris untuk jeda internasional kali ini. Sang pemain saat ini tengah mengalami cedera. MU dapat lampu hijau untuk datangkan John Oblak Manchester United telah dikaitkan dengan kepindahan John Oblak. Penjaga gawang Atletico Madrid itu kandidat pengganti David De Gea yang kontraknya akan berakhir di musim panas 2023. MU masih mempertimbangkan apakah bakal memberi De Gea kontrak baru. Setan Merah sedang mempelajari siapa pengganti jangka panjang untuk pemain timna Spanyol itu. John Oblak menjadi salah satu keeper paling dihormati di Eropa. Dia bergabung dengan Atletico dari Benfica pada 2014 seharga 14,4 juta pound. Oblak telah membuat 360 penampilan untuk tim Diego Simon yang mencatatkan 177 clean sheet. Oblak baru menandatangani kontrak baru dengan Atletico Madrid musim panas lalu yang membuatnya terikat dengan klub Liga Spanyol itu hingga 2028. Namun minat Man United dapat mengubah pendirian Oblak karena dia bakal memiliki kesempatan bermain di Liga Inggris. Pelatih Atletico Madrid, Simon sangat memuji Oblak dan bahkan membandingkannya dengan mantan bintang Barcelona, Lionel Messi. Keeper kami adalah yang terbaik di dunia. Dia menentukan permainan seperti yang dilakukan Lionel Messi untuk Barcelona. Katanya seperti dikutip Daily Mail. Atletico sepertinya telah membuka pintu untuk Man United untuk memboyang Oblak ke Old Trafford. Pasalnya, Los Rojo Blanco setengah mengincar Emiliano Martinez sebagai penggantinya. Martinez telah menjadi andalan Aston Villa sejak bergabung dari Arsenal pada 2020 seharga 15,6 juta pound. Dia membuat 83 penampilan dan mencatatkan 27 clean sheet. Atletico menilai Martinez mampu menggantikan Oblak. Maguire mengaku tak masalah jika menang tanpa dirinya Pada musim ini, Harry Maguire memiliki fakta yang cukup unik. Jika Maguire tak dimainkan atau sengaja dicadangkan oleh Eric Ten Hag, Manchester United selalu meraih kemenangan. Buktinya, saat Maguire tampil sebagai starter di dua pertandingan pembuka musim ini, MU dikalahkan oleh Brighton dan Brentford. Namun, saat Maguire tak dimainkan dan hanya satu kali tampil sebagai pemain pengganti, United bisa mengalahkan Liverpool, Southampton, Leicester City, dan Arsenal. Di Liga Eropa juga tak jauh berbeda. Saat tampil sebagai starter di laga kontra Real Sociedad, MU malah kalah 1-0. Namun, saat bermain sebagai pemain pengganti di laga kontra Sheriff Teraspol, United meraih kemenangan 2-0. Menanggapi hal tersebut, Maguire mengaku tak masalah. Meski demikian, Maguire menyatakan kesiapannya untuk tampil saat diberikan kesempatan. Sudah jelas kok, manajer mencadangkan saya dan tim terus menang setiap itu, ujar Maguire kepada Toll Sport. Saya baik-baik saja, saya tetap bugar dan selalu siap untuk bermain. Saya bekerja keras di lapangan latihan untuk memastikan saya siap ketika kesempatan saya datang. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membantu tim. Saya tidak memikirkan apa kata orang-orang tentang saya, mungkin karena saya kaptennya MU, orang-orang selalu membicarakan saya dan bikin berita heboh. Pungkasnya. Ronaldo jadi panutan Rashford di United Cristiano Ronaldo punya pekerjaan baru di Manchester United pada awal musim ini. Ronaldo jadi gurunya Marcus Rashford. Cristiano Ronaldo terpinggirkan di Manchester United pada awal musim ini. Ronaldo cuma sekali jadi starter di Liga Inggris, sisanya lima kali jadi pemain pengganti. Dilansir dari The Sun, meski harus duduk di bangku cadangan, rupanya Cristiano Ronaldo punya pekerjaan lain untuk Manchester United. Ronaldo ditunjuk manajer Eric Ten Hag untuk jadi mentornya Marcus Rashford. Di sesi latihan, terlihat Ronaldo dan Marcus Rashford kerap terlihat latihan berdua. Ronaldo, walau usia sudah 37 tahun, masih tajam di depan gawang. Musim lalu, contohnya. Ronaldo jadi top score klub dengan 18 gol di Liga Inggris. Rashford memang lebih dipilih Eric Ten Hag karena dinilai punya stamina yang lebih kuat untuk maju turun di lapangan. Maka Ronaldo harus lebih bersabar untuk masuk ke squad utama, tapi tetap memantau Rashford supaya terus tajam. Sayangnya, Marcus Rashford sedang dilanda cedera otot yang diketahui akan absen cukup lama. Maka di laga-laga selanjutnya, bisa jadi Ronaldo kembali mengisi posisi penyerang tengah Manchester United. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.